Sejumlah kecamatan di Kabupaten Pekalongan semakin parah di landa kekeringan. Selain sawah, warga juga kesulitan mendapatkan air bersih. Tiap ada bantuan air bersih, mereka pun langsung berebut. Bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Penjanaan Daerah atau BBBD Kabupaten Pekalongan langsung diserbu warga. Di sejagung kecamatan kesesi ini, salah satu daerah terparah dampak musim kemarau. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur dan sungai yang mengering. Bantuan air bersih ini membuat warga berbundung-bundung, membawa jerigen dan ember agar kebahagian. Mereka rela antri untuk mendapatkan air bersih yang kini menjadi barang mahal. Ya kira-kira dua bulanan. Sumber airnya mengering apa? Sumber air dari sumur Amakali, dibantu Amakali. Sumbernya kering apa gimana Pak? Sumber kering. Kalau dari sungai? Dari sungai lu buat bantuan nyuci piring apa nyuci pucuk. Warga di desa jagung biasanya membeli air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Bantuan air bersih sendiri merupakan salah satu upaya di BRD Kabupaten Pekalongan agar BBBD terus menyalurkan air bersih ke daerah yang membutuhkan. Bantuan ini sampai berapa tinggi Pak? Rencana nanti lima. Lima tinggi. Kering kapasitas berapa? Lima ribu liter. Berapa kecamatan yang diwangi Pak? Yang krisis data seluruhan sepuluh kecamatan, sepuluh desa. Tapi kita fokus satu-satu dulu yang sudah masuk, yang dari masyarakat jagung ini. Nah, kita tanggap proses dari masyarakat ini. Aspirasinya kita sampaikan dan kita pull up hari ini. Data dari BBBD Kabupaten Pekalongan, tujuh kecamatan mengalami krisis air bersih. Selain masyarakat, kekeringan juga melanda areal persawahan. Ari Himawat, Kompas TV, Pekalongan.